Pemirsa Panglima Laut Wilayah Pidi bersama unsur TNI Polri menggelar vaksinasi massal di Gampung Mecat Bate. Warga setempat dan para nelayan antusias ikut vaksinasi untuk kekebalan imun tubuh. Kegiatan vaksinasi berlangsung di kantor Panglima Laut Wilayah Pidi Hasan Basri atau Toki Hasan di Gampung Mecat Kecematan Bate Kabupaten Pidi. Warga dan nelayan antusias ikut vaksinasi serta sejumlah pelajar dari Sekolah Menengah Atas atau SMA Grung-Grung. Vaksinasi Sinovac untuk masyarakat baik yang pertama maupun yang kedua kali turut dipantau langsung oleh Kapolres Pidi AKPP Padli. Kemudian untuk tenaga kesehatan selain dari Polres, Kodim Pidi, Puskes Mas Bate juga dilibatkan dari anggota TNI Angkatan Laut, Lana Loksemau. Sementara itu Panglima Laut Wilayah Pidi Hasan Basri mengatakan vaksinasi tersebut bertujuan untuk menjaga kekebalan imun tubuh dari serangan virus corona. Di sisi lain pencapaian vaksinasi di Aceh juga masih rendah, sehingga harus ditingkatkan dengan cara menyasar kelompok atau komunitas untuk herd immunity. Kira-kira target saya ini hampir seratus lebih, seratus lebih ada yang vaksinasi dari kalangan pelaut, ada petani, ada adik-adik dari HMI, dari semua unsur, pokoknya terbuka yang kita buat di sini. Dengan agenda vaksinasi Panglima Laut Kabupaten, berserta TNI Polri. Untuk ke depan ini saya mengajak semua kalangan, mari kita vaksin untuk kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita. Supaya kita bebas dari virus-virus ini, supaya lancar untuk kita mencari rezeki dan kita tarik makan hari-hari. Tidak ada hambatan lagi. Mari kita semua vaksin, karena vaksin ini halal. Sementara itu, salah seorang warga penerima vaksin Sinovac, Khairul Lawung, mengatakan setelah disuntik vaksin, tidak ada reaksi atau gejala apapun. Menurutnya, vaksinasi penting dilakukan selain menjaga kekebalan imun tubuh, juga sebagai ikhtiar agar terhindar dari virus corona. Ya, Alhamdulillah, tidak ada reaksi apa-apa. Artinya, tidak ada kegisahan, tidak ada, apa namanya, kecemasan. Sama seperti biasa, hari-hari seperti biasa, rileks, santai. Tidak ada gejala seperti yang ditapurkan masyarakat, misalnya menimbulkan kesusahan, kegisahan, apalagi sampai dengan tempat. Itu yang saya rasakan ketika setelah dipaksin tadi. Ini sebuah ide dan gagasan yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh Toki Hasan, selanjutnya panglima laporan ini. Rupakan ajakan yang sangat bijaksana, dan kegiatan yang melahirkan sisi positif bagi masyarakat. Artinya, mengajak masyarakat untuk sehat, dengan masyarakat sehat, pikiran berlang dan bersih, keluarga bisa bahagia. Meski demikian, vaksinasi untuk masyarakat dan para komunitas terus dipacu di Kabupaten Pidi. Hal itu untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Di Kecamatan Bate, warga sangat antusias ikut vaksinasi yang difasilitasi oleh panglima laut dan unsur TNI Polri. Bahkan warga mengapresiasi program tersebut yang sukses dan berjalan lancar. Dari Kabupaten Pidi, Rudy Loka melaporkan.